Pemerintah Kepolisian Reser Kota Besar Bandung berhasil mengungkap usaha sarung tangan karet medis yang ternyata direkondisi dan dijual kembali. Dengan barang bukti sarung tangan bekas mencapai 2,5 ton. Sarung tangan hasil rekondisi tersebut dijual sampai ke Surabaya. Sarung tangan berwarna biru ini disita dari rumah produksi milik GR di sekitaran Jalan Mohd.Toha, Bandung, Jawa Barat. Dugaan sementara, sarung-sarung tangan ini merupakan sarung tangan bekas yang diperoleh dari beberapa pengepul di wilayah Kota Bandung. Lalu selama satu bulan, GR bersama lebih dari 20 karyawan yang melakukan modifikasi sarung tangan dengan alat dan bahan khusus untuk kemudian dikemas dan kembali dijual. Kalau dilihat dari barangnya hampir sama percuma. Karena awalnya mungkin dia asli dari medis, jadi setelah direkondisi lagi, barang itu sama aja, cuma dia diperbarui lagi. Tak hanya di Bandung, penjualan sarung tangan rekondisi tersebut dijual hingga ke Surabaya. Usaha GR ini diduga telah dilakukan cukup lama karena di lokasi produksi terdapat lebih dari 2,5 ton sarung tangan yang siap direkondisi. Polisi pun hingga kini masih mendalami temuan ini, termasuk mencari pemasok bagi pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Raito, Anyus melaporkan.